Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel ini Kali ini saya ingin Share pada kalian sesuatu yang Saya yakin sangat bermanfaat Terutama bagi kalian yang ingin Menjadi bira usaha Wanwati Tapi kalian malu Atau kalian bingung karena tidak Memiliki toko Offline sebagai Tempat kalian memulai usaha itu Jadi simak terus video ini Jangan kalian skip Karena saya akan membagikan Sebuah aplikasi gratis Yang membuat kalian yang awalnya Tidak memiliki toko Baik online maupun offline Kalian akan bisa memiliki toko Bagi kalian yang sudah memiliki toko offline Aplikasi yang akan saya share ini Akan membuat toko kalian semakin laris Tanpa Bertambah ramai Tentu ini akan mendukung upaya pemerintah Dan kita semua Untuk menanggulangi Wabah covid-19 Oke Seperti apa Simak terus Jangan di skip Aplikasinya itu bernama ini Rumahwa.com Ini bukan aplikasi saya Tapi saya dapatkan ini dari Dari teman yang share link Dan tutorial Menggunakan aplikasi ini Dan saya Setahu saya Teman itu Teman di facebook Itu adalah Orang yang baik Jadi ini insya Allah Aplikasi yang aman untuk dipakai Dan dia pun kenal Dengan pembuat aplikasinya Saya sendiri Tidak kenal Dan teman saya ini adalah Teman facebook saya Gitu Nah Ini adalah aplikasinya Namanya Rumahwa Rumahwa.com Ubah nomor whatsappmu Jadi toko online Jadi Aplikasi ini berbasis Dua hal Yang pertama adalah Microsoft Excel Untuk membuat toko online nya Dan Apa itu namanya WA Whatsapp Whatsapp gitu Nah Ini Di sini Di halaman web nya Juga sudah disiakan Tutorial nya Sebenarnya Tapi saya merasa Saya Ya Supaya lebih Hits lagi Aplikasi ini Karena ini aplikasi Sangat bermanfaat Saya Harus Membagi Kepada kalian Hmm Oke Sekarang Kita akan coba Coba sekarang Ini adalah Cara membuatnya Buat tokomu Dengan rumah WA Ini ada demo tokonya Ya File Dua toko Nah Kita klik aja Kita buat di Sebelahnya Nah Ini adalah contoh Toko yang sudah jadi Namanya Toko bahagia Komplek teratak Dia jualnya Ada makanan Ada minuman Ada snack Gitu kan Nah Misalkan Misalkan ya Nanti saya mau Pengen beli Nasi goreng Ini tinggal saya klik Ini adalah Interface yang akan Dilihat oleh Calon pembeli Nah Setelah itu Dia akan masuk Ke daftar pesanan Terus beli mie rebus Terus Bihun Rebus Nah Jumlah item ada 3 Jumlah subtotal ada 45 Belum termasuk Biaya pengiriman Apabila dia Akan Membutuhkan pengirim Nah Detail pengiriman Nanti Calon pembeli Akan diminta Untuk mengisikan Nama Namanya Misalnya Bejo Terus alamatnya Blok 6 Nomor 17 Terus Dia akan Pesan via WA Nah Dia akan Mengirim Pesanan Bejo Dengan alamat Nomor 16 Itu Ke Ke siapa Ke Nomor WA Penjual Enak Enak Kenomor WA Penjual Jadi Dia akan Dia akan Membuat Ini Ini kalau lewat HP akan seperti ini Jadi 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 Pembelinya Akan Sangat Dimudahkan Ya Apalagi Nanti Kalau Misalnya Bisa Antar Jemput Gitu Nah Pertanyaannya Gimana Supaya Kita Bisa Memiliki Toko Dengan Interface Seperti Ini Kita Akan Itu yang Kita bahas Jadi Yang pertama Harus kita Lakukan Adalah Kita Mengunduh Template Dalam bentuk Microsoft Excel Kita Unduh Seperti ini Terus Kita Buka Ya Sabar Pemirsa Sabar Dibuka Yes Ini adalah Gambaran Toko Yang mau Kita Buat Nama Tokonya Apa Misalnya Ini Tokonya Ya Saya kan sering Pakai Nama Saya Zun Lanteng Zun Zun Lanteng Oke Alamat 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 Blok 6 Misalnya Jam Buka Kita bisa set Kita mau buka Jam berapa Kalau Misalnya Antar jemput Kita buka aja Misalnya Jam 10 Oke lah Tutupnya Jam Jam 16 16 Itu jam 4 Sore Nomor Whatsapp Kita Aur aja Nomor Email Email Ini Bisa Dirubah Misalnya Jun Lanteng Gitu ya Jun Lanteng Alamat Ini Nah Ini Bisa Ini Bisa Pakai Nomor HP Kita Nah Kenapa Bukan 0 Ini 62 Ini adalah Kode Indonesia Terus Ini URL Banner Banner Tokonya Itu Bisa Dilampirkan Disini Tapi Kita Harus Menyimpan Gambar Yang mau Kita Lampirkan Itu Di Website Ini Nah Sekarang Ini Nanti Akan Jual Nah Ini Kita Kan Jualan Ini Ini Produk Yang Dijual Itu Ada Makanan Ada Snack Ini Nanti Akan Mengelompok Sesuai Dengan Namanya Ini Makanan Minuman Snack Disini Misalnya Saya Tambahin Mobil Saya Jualan Mobil Misalnya Otomotif 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 Ini Kecil Otomotif Kemudian Nama Item Karimun Kota Nah Terus Keterangan Mobil Tua Bangka 200 Kilometer Irid Misalnya Gitu Harga 70 Tanpa Koma Jadi 70 Juta Ketan Opsional Banyak PR No PR Nah Terus URL Untuk bisa menampilkan Gambar itu Tadi gimana Kita kembali Ke alama website Nah Nih Kita harus Masuk Ke Sini Dulu Nah IMGBB IMGBB .com Enter Terus Kita harus Login Nah Saya ini Sudah Login Dan ini Akun milik Saya Album Kalau sudah Login Nanti kita Bisa upload Gambar Cara uploadnya Bagaimana Ini Klik Upload Lalu Kemudian Kita cari Gambar Yang mau Kita upload Misalnya Nih Ini Kita Tarik Saja Sini Aduh Waktu Recordnya Mau Selesai Nih Oh Tapi Belum Belum Nah Kita bisa Minta Kalau misalnya Ini Don't Auto Delete Maka Dia akan Tersimpan Selamanya Tanpa Harus Tanpa Akan Di Delete Sama Aplikasinya Kita upload Saja Uploadnya Tidak Lama Sudah Nah Setelah Itu Kita Copy Link Yang Ada Di Sini Your Link Oh Sorry Direct Link Apa Ya Nah Copy Habis Itu Kita Kembali Ke Microsoft Excel Terus Karimun kotaknya Ini Kita 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 Paste Di Sini Paste Wow Yes That's it Nah Toko Online Nya Juga Iya Kita Kan Sudah Punya Sini Aman Sida Nah Ini Meded Code Nah Ini Copy Copy Kita Paste Disini Oke Terus Kita Save Kita Save Setelah Itu Kita Bisa Tutup Tapi Kita Harus Menghafalkan Lokasi Dari Microsoft Excel Tadi Terus Kita Bisa Pilih Excel Kita Untuk Bisa Uploadnya Kita Pilih Excel Terus Kita Cari Dimana Kita Menyimpan Toko Tadi Nah Ini Dia Toko Rumah WA Open Buat Toko Oke Kita Akan Lihat Tokonya Seperti Apa Semoga Bisa Tokonya Sedang Dibangun Katanya Wow Selamat Toko Anda Berhasil Dibangun Dan Ini Adalah Link Dari Toko Yang Tadi Saya Buat Kita Coba Buka Ya Open Ini Tab Toko Zun Lampeng W W Ada Di Atasnya Ada Tulisannya Gitu Ya Keren Terus Nah Disini Ada Kolom Otomotif Yang Tadi Saya Tambahkan W Ada Cocok Misalnya Kita Beli Terus Kita Langsung Kirim Nanti Dia Masuk Ke WA Saya Jadi WA Admin Tokonya Tadi Gitu Ya Teman Teman Ini Mudah Banget Kalian Yang Pengen Belajar Menjadi Pedagang Tapi Malu Ketemu Sama Customer Ini Sangat Membantu Kalian Terus Terang Saya Jadi Semangat Pengen Membuat Toko Online Seperti Ini Tapi Saya Masih Bingung Saya Mau Jualan Apa Saya Yakin Kalian Setelah Melihat Video Ini Juga Akan Sangat Terinspirasi Ingin Membuat Toko Juga Ya Kata Para Motivator Entrepreneur Si Kalau Kita Mengingin Berusaha Itu Langsung Kita Bikin Aja Urusan Laku Apa Terserah Nah Terus Cara Mengenalkan Toko Kita Kepada Orang Lain Bagaimana Caranya Adalah Link Tadi Itu Link Ini Copy Link Address Yowes Linknya Ini Bisa Kita Share Ke Group Whatsapp Calon Customer Kita Ketika Kalian Bisa Belajar Copyright Cara Menulis Supaya Orang Yang Membaca Tulisan Kalian Tertarik Untuk Ngeklik Link Toko Online Kalian Lalu Kemudian Mereka Kemudian Membeli Saya Kira Itu Sangat Mudah Dipelajari Dan Bisa Kalian Aplikasikan Saya Juga Pengen Aplikasikan Oke Seperti Itu Teman Teman Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Video Ini Yang Kalau Menurut Kalian Ada Orang Yang Membutuhkan Bantuan Membuat Toko Seperti Seperti Ini Ya Gitu Terima Terima Kasih Sudah Menonton Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye